Intro Shalom, selamat pagi God Lovers Kita percaya bahwasannya Bapak kita adalah Bapak yang suku baik Kasihnya melimpah dalam kehidupan kita Mari kita berterima kasih, kita memuji dan menyembah dia Bapak, engkau suku baik Kasihmu melimpah di hidupku Bapak, ku berterima kasih Berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku Ku naikkan cukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu Selalu baru dan tak pernah terlambat Pentolonganmu Besar setiapmu Di sepanjang hidupku Oh Yesus Kami percaya Tuhan Kasihmu melimpah Dalam hidupku Dalam hidup kami Tuhan Oh Kau Bapakku yang baik Kami berterima kasih Berkatmu 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 Dalam kehidupanku Oh Yesusku Terima kasih Kami mau naikkan syukur kami Oh Yesusku Oh Yesus buy or Yesus Oh Yesus Oh yesus Maria Kauri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Dan tak pernah Terlambat Pertolonganmu Besar setiapmu Di sepanjang hidupku Ku naik Kacuk Kuk Ku Buat Hari yang Kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu Selalu baru Dan tak pernah Terlambat Terlambat Mentolonganku Besar setiapmu Di sepanjang Hidupku Besar setiapmu Besar setiapmu Besar setiapmu Di sepanjang Terlambat Hidupku Salam God Lovers Bertemu kembali dalam program Rob from Heaven Dan sukacita dan damai sejahtera kiranya tetap ada pada kita semua Kali ini saya ingin mengajak kita membaca dan merenungkan Injil Yohanes pasal 11 Di sini ayat 1 sampai 44 Tetapi kita pertama-tama saya ingin membaca ayat 1 sampai 4 Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus Ia tinggal di Bethania kampung Maria dan adiknya Martha Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur Dan menyekanya dengan rambutnya Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus Kristus katanya begini Tuhan dia yang kau kasihi sakit Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu Ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan Nah di dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ini Membawa kita kepada suatu peristiwa yang sungguh sangat mengesankan Dan juga sebenarnya menimbulkan sedikit pertanyaan kepada kita Yaitu tentang kebangkitan Lazarus God lovers yang dikasih Tuhan Cerita ini bukan hanya tentang mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa Tetapi juga tentang hubungan yang dalam antara Yesus Kristus dan sahabatnya Serta kekuatan iman yang luar biasa Yang dimiliki oleh Maria serta Martha Dan juga tentu ada Lazarus disitu Pertama-tama kita lihat bahwa kepercayaan dan kekuatan iman Di dalam konteks bacaan kita Kalau God lover membaca Yohanes 11 tadi Ketika Lazarus sakit Baru sakit ini Maria dan Martha segera mengirim pesan kepada Yesus Kristus Karena mereka percaya bahwa dia bisa menyembuhkan saudara mereka Namun apa yang terjadi kita bisa baca Bahwa Yesus Kristus tidak segera datang Namun Maria dan Martha tetap percaya kepadanya Meskipun Yesus tidak datang Iman mereka tidak goyah Meskipun situasi menjadi semakin sulit Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari Injil Yohanes pasal 11 peristiwa kebangkitan Lazarus Ini adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus Di tengah-tengah kesulitan Yesus Kristus tiba di tempat pemakaman Lazarus Di mana Lazarus sudah 4 hari dikubur Jadi 4 hari setelah kematiannya Yesus Kristus baru datang ke sana Maria dan Martha tentu saja merasa kecewa Karena Yesus tidak datang lebih awal gitu Tetapi ketika Yesus Kristus tiba Dia tidak hanya memberi penghiburan Seperti kebanyakan kita kalau datang melayat ke rumah duka Atau ke dalam kedukaan Tetapi di sini Yesus Kristus menunjukkan kuasanya yang luar biasa Dengan membangkitkan Lazarus dari kematian Hal yang tiga yang dapat kita lihat juga Bahwa kedalaman dari kasih Kristus di sini Ketika Yesus Kristus melihat Maria menangis Dia tergerak oleh belas kasihan Ini menunjukkan sisi manusiawi Kristus yang begitu dalam Dia sangat mengerti apa yang dirasakan oleh Maria Bahwa dia merasakan dan berbagi dalam kesedihan manusia Yesus kasihnya yang mendalam ini Memperlihatkan betapa dia adalah Tuhan Yang peduli dan dekat dengan umatnya dalam segala situasi Yang keempat dari bacaan ini kita bisa melihat Bagaimana panggilan kita untuk tetap percaya Tuhan Yesus menegaskan kekuatan iman dan percaya kepadanya Dia berkata kepada Martha Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup walaupun ia sudah mati Ini adalah panggilan bagi kita Semua untuk mempercaya Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan yang sejati Bahkan di tengah-tengah penderitaan Di tengah-tengah kematian Di tengah-tengah keadaan yang mustahil sekalipun God Lover dalam renungan ini Kita diajak untuk menggali kekuatan iman Dan kepercayaan kepada Yesus Kristus Bahkan ketika segala sesuatu terasa sulit dan putus asa Segala sesuatu yang tidak mungkin Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kesulitan kita Sebagaimana janjinya yang kita bisa lihat di dalam kitab Ibrani Bahwa Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita Dan sekali-sekali tidak akan membiarkan kita Ia siap memberikan penghiburan Ia siap memberi kekuatan Dan Tuhan memberikan harapan yang tak terbatas di dalam kita Jika kita mau berada di sana Bersama-sama dengan Kristus Kita akan mengalami keajaiban kebangkitan dan kehidupan kembali Nah untuk merefleksikan ayat ini Yohan 11 ayat 1-44 Yang merupakan kisah kebangkitan Lazarus Ini memberikan kita banyak pelajaran yang mendalam tentang iman Kadang-kadang membuat kita meragukan Kekuatan kuasa dan kasih Tuhan Ketika kita di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat mustahil Tapi lihat dalam peristiwa ini Kasih Tuhan dan kuasanya tak terbatas Bahkan dalam refleksi ini dalam renungan ini Kita diingatkan bahwa iman kita Tidak hanya tentang apa yang kita lihat Atau tentang apa yang kita rasakan Tapi juga tentang kepercayaan yang dalam kepada Tuhan Yang mengendalikan segala sesuatu Jadi kita diingatkan di dalam surat Ibrani misalnya Bahwa iman adalah bukti Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Bapak Ibu kalau sudah terjadi Sudah kelihatan di depan mata Janji yang bisa dipegang tentu itu bukan lagi iman Tapi itu kenyataan jawaban doa Iman itu adalah mengharap Mempercayai segala sesuatu yang mustahil sekalipun Seperti Maria dan Marta Marilah kita mempercayai bahwa Tuhan hadir Di tengah-tengah kesulitan kita Bahwa kasihnya melimpah Dan bahwa kuasanya Atas kematian membawa harapan yang abadi Bagi mereka yang Percaya kepadanya God lovers Apapun yang kau hadapi saat ini Bergantung dan percaya penuhlah kepada Tuhan Kasihnya tidak terbatas Kuasanya tidak terbatas Tidak ada hal yang bisa menghalangi dia Untuk menolong dan hadir di tengah-tengah kesulitan kita Tetaplah percaya Bergantunglah penuh kepada Tuhan Mari kita berdoa Tepat dalam surga kami bersyukur Untuk kesempatan kali ini kami diingatkan lagi Melalui peristiwa yang sangat mengesankan Dimana Lazarus dibangkitkan dari kematian Yang sudah 4 hari dikubur Kami diingatkan bahwa kasih Tuhan Bahwa kuasa Tuhan Kekuatan Tuhan Tak terbatas Biarlah kami belajar untuk bergantung Dan berharap penuh kepada janji-janji-Mu ya Tuhan Kami bersyukur untuk firman-Mu Dan kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus Haleluya Amin God Lover Bila kita diberkati oleh runungan ini Biarlah kita bisa membagikan juga ke banyak orang Link Youtube ini Agar ada banyak orang yang juga diberkati Seperti saudara mungkin kerabat Dan teman-teman kita yang lain Terima kasih Tuhan memberkati kita Terima kasih